Pertama, tugas kita itu adalah membangun basic infrastruktur. Pertama, tadi sudah kita lihat bagaimana menyediakan air baku dengan membangun bendungan sepaku semoy dan intik sepaku. Itu progresnya sudah hampir di atas 80%, 82% dan 85% karena itu penting. Yang menjamin kesetidiaan air baku untuk air minum nanti di KIPP. Yang di luar KIPP ada lagi yaitu kita sedang membangun jalan tol, 3 ruas. Itu total panjangnya sekitar 27 km, 3A dan 3B. Itu progresnya ada yang sudah 6% yang jalan tol, ada yang 2%, ada yang 1%. Karena memang baru sekitar 2 bulan, jadi tahap awal mobilisasi. Kita sekarang berada di kawasan KIPP. KIPP ini memang luasnya 6.600 hektare. Kita fokus di 1A. 1A ini adalah pembangunan kawasan pusat pemerintahan. Apa saja? Istana negara, dengan segala kelengkapannya kantor. Kemudian tentu saja jalan-jalan yang membentuk kawasan tersebut, land development. Kemudian hal-hal yang berhubungan dengan pengembangan kawasan juga, sumbu kebangsaan. Kalau kita lihat progres, Kemudian pekerja konstruksi ya, terdiri dari 22 tower. Untuk tenaga ahli, tenaga terampil, nanti dilengkapi dengan masjid, ada kantin, ada kantor, ada klinik, ada toko, ada ofis. Nah, ini 22, nanti kita lihat, ada dua tipe sebetulnya. Konstruksinya ini, kalau konstruksi, tadi ada yang nanya sama saya, dibangunnya gimana? Kalau bahasa sehari-hari kayak knockdown sebetulnya ya. Jadi, kalau bahasa ininya modular. Modular itu dengan ukuran tertentu, ya kita bangun. Nah, dari 22 ini sekarang sudah, yang sudah jadi sembilan. Jadi, mungkin di Januari atau Februari ini, ini sudah selesai. Ini nanti akan segera dihuni. Untuk persiapan sekarang pemindahan, agar pekerja-pekerja ada dalam satu kawasan. Dengan 22 tower ini, kita ada bed-nya 3.300, bisa menampung hampir 16.000. 16.000 lebih. Jadi, IKN ini bukan hanya membangun saja, membangun budaya, merubah budaya. Di antaranya merubah budaya bekerja. Kadang-kadang kan kita di tempat proyek, ada warung umum, atau apa. Nah, itu sedang kita. Jadi, nanti dari sisi kesehatan baik, kamar mandi baik, makanan juga terorganisir. Kalau masjid, di sana-sana ya? Masjid. Klinik? Oh, ini klinik. Klinik dengan toko di sini. Nanti kita pasang ATM semua. Karena kalau kita berbicara terisi secara teoritif, hampir 16.000. Itu berapa kecamatan? Kelurahan. Ya, banyak. Nah, itu tempat makan. Itu. Nah, di sana mereka itu ada area fabrikasi, seperti yang tadi ya. Karena modular, diangkut materialnya, difabrikasi, dipasang. Tadi kan saya bilang, kawasan 1A itu untuk pusat pemerintahan. Ini istana presiden. Di sebelahnya apa? Ada Bapenas, ada Sekretariat Kementerian Keuangan, Kementerian PUPR, ada Marpes, ada Perekonomian, ada beberapa menteri. Ada Bank Indonesia tadi ya. Jadi, tadi istana itu, nah ini Sekretariat Presidennya sedang dibangun. Nah, ini progres-progresnya yang ada tuh lihat. Tahapannya, pertama, clearing, ngebersihkan. Ya, udah hampir bersih lah, areanya udah ketahuan. Ada beberapa yang digali, 65%. Tapi ini terhadap pekerjaan clearing and grabbing. Kalau dari sisi progres keseluruhan, ya baru 1,5%. Karena memang kalau clearing and grabbing itu secara nilai relatif tidak besar. Kedua, pihak kontraktor itu secara kontraktual adalah desain and build. Kita punya basic design yang harus didetailkan. Nah, proses pendetailan itu terutama berkaitan dengan kesesuaian bangunan dengan kontur yang disebut elevasi. Kemudian juga, karena disini tanahnya sangat spesifik, pengujian tanah agar fondasi atau bangunan bawah betul-betul kita pilih yang terbaik. Ya, kemudian juga yang berhubungan dengan denah yang betul-betul fix. Kita sesuaikan antara desain dengan itu memerlukan waktu. Di depan saya sedang dilaksanakan sudah berjalan pembangunan akses jalan tol seksi 5A. Nah, ini saat ini ya. Ini kita akan lihat ke sana dengan latar belakang ini nanti akses jalan tol ini akan menyambung ke arah pulau Balang Besar, jembatan Balang Besar dan jembatan Balang Kecil. Jembatan Balang Kecil itu nanti akan kita duplikasi. Kita lihat ya, akses tolnya itu lihat. Ini kelihatan batching plan untuk menyiapkan beton. Sementara kalau kita lihat bangunan-bangunan apa, pekerjaan yang terjadi itu adalah keriring galian untuk membentuk badan jalan. Ini dengan lebar kurang lebih 100 meter. Ini panjangnya kurang lebih 6,3 kilometer sampai ke arah intersectionnya. Sekitar 6,3 ya. 6,3 kilo. Kita ketemu nanti intersection. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!